Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami dalam segmen Market Bus, segmen yang akan mengulas informasi serta rekomendasi seputar pasar modal. Dan kita mulai segmen ini pemirsa dari kabar Emiten. Ada PT United Tractor TBK atau UNTR, melalui anak usahanya PT Energia Prima Nusantara atau EPN, merampungkan akusisi saham PT Supreme Energy Rantau Dedap dan senilai 80,6 juta dolar Amerika. Dan hal ini dilakukan seiring kelanjutan diversifikasi bisnis di bidang pembangkit listrik energi baru dan terbarukan atau EBT. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan PT United Tractor TBK atau UNTR Sarah Kalubis, mengatakan perutupan traksasi tersebut telah usai pada 15 Maret lalu, dengan seluruh percayaan pendahuluan dalam perjanjian telah terpenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, anak usaha UNTR PT Energia Prima Nusantara atau EPN, resmi menggenggam sebanyak 163.136 saham seri B milik Merit Power Holdings BV, dan 94.313 saham seri B milik Inpex Geothermal Ltd yang berada di SARD, dan 94.313 saham seri B milik Inpex Geothermal Ltd yang berada di SARD. Nilai keseluruhan atas transaksi tersebut dapat berubah pada saat penyelesaian atas posisi laporan keuangan saat penutupan transaksi. UNTR menekankan tujuan dari penantangan tersebut dilakukan seiring dengan kelanjutan diversifikasi bisnis perusahaan, yang menjadi bagian dari strategi pertumbuhan yang berkesinambungan di bidang pembangkit listrik energi baru dan terbarukan. SARD merupakan entitas anak usaha PT Supreme Energy yang merupakan perusahaan produsen energi panas bumi di Indonesia sejak 2008 lalu, yang sahamnya juga dimiliki oleh Inpex Sumitomo Corporation, Marubenicorp, dan Tohoku Electric Power Co. Inc. Sementara itu, EPN merupakan perusahaan entitas UNTR milik Astra Group dalam bidang penyediaan dan pembangkit listrik tenaga surya, Hydro hingga Batu Barat. Dari Pagis Sumber untuk Adik Sejauh.